Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu Adenaha yang paling rendah Seperti seorang yang menzinai ibunya Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009 Untuk konfirmasi atau info selengkapnya Hubungi 0813-2969-5359 Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 maka bila mengatakan ini kesalahan orang menaipkan mutlak secara mutlak ta'wil gak ada jadi kalau ada orang mengatakan bahwa salafiin itu anti ta'wil mereka keliru orang wahabi tidak anti ta'wil tapi anti ta'wil al-fasid ta'wil yang keliru yang kita ingkari yang seenaknya dia na'wil na'wil dan tidak didukung oleh dalil ta'wil yang ingkari gitu makanya kata salafiin mereka itu dicelah orang-orang al-fasid orang-orang mu'atila ini kenapa? karena namun ta'wilnya yaitu tidak menurut ta'wil yang benar itu yang kita ingkari kalau dia katakan al-rahman setawa ta'wilnya istilah istilah kita gak setuju karena ta'wilnya adalah istiwa karena kalau kita hatikan istilah istahulah banyak sekali nanti akan efeknya dimana maknanya jadi batil begini makna yang dinafikan tadi kenapa kamu tidak mau mengatakan istiwa dia katakan akan terjadi penyurupan Allah dengan makhluk kenapa? makhluk juga istiwa maka makna yang mereka ingkari itu sama dengan makna yang mereka tetapkan konsekuensinya kalau dikatakan tadi istiwa itu ada ta'wil istilah juga ada ta'wil kalau dia katakan pada istilah tidak ada ta'wil mestinya pada istiwa tidak ta'wil juga makanya masyarakat menyebutkan faedah yang begini semua yang menafikan melazimkan apa yang mereka tetapkan tadi mereka menfa'wil istiwa alasannya apa? itu adalah istiwa makhluk kalau Allah memiliki istiwa makhluk berarti Allah seperti makhluk itulah subhahnya secara kasarnya sekarang istiwalah arti istiwalah menurut kamu makhluk istiwalah tidak? bersifat istiwalah gimana kamu? sekarang kamu tadi mengatakan alasan kamu menafikan mana istiwak karena makhluk bersifat istiwak sekarang juga istiwalah makhluk juga istiwalah oh enggak maksud saya istiwalah Allah yang tidak seru pada makhluk loh podo'ayah disini juga begitu istiwak Allah tidak seperti istiwaknya mah makhluk ngapain muter-mutatin kamu dimana? disini gitu kan dekat aja disini pegang kan sama gitu makanya ulawan contoh kan maka orang-orang al-kalam yang ngaku pintar itu sangat bodoh hakikatnya mereka sangat bodoh makanya dicontohkan seperti orang di tanah telinganya mana telingamu? dia pegang disini ini telinga saya padahal dekat sini gampang gitu makanya untuk mantap mereka apapun dia tetapkan mana formanya dia takwil yadullah poko'idim maknanya apa? kudra makhluk punya kudra loh gimana? kan itu tasbih juga makhluk punya kudra Allah punya lah kudraannya Allah pindah yang kurang mangkuk loh disini tadi lihat Allah punya sifat tangan tapi tinggal Allah tidak seperti tangan makhluk selesai cerita ngapain cari debat panjang-panjang kesan disini gitu nah ini yang di belu katakan nanti ringkasan yang akan belu jelaskan ya karena bahasa belu agak berat makanya saya beri dulu pemahaman ringkas buat antum supaya antum nanti bisa memahami apa yang belu jelaskan jadi orang salah para ulama salah ataupun para ma'alus namanya tidak mengingkari ta'wil yang diingkari ta'wil yang tidak benar dan dijelaskan makna-makna yang keliru mereka tafsirkan walaupun yang pendapat lain tidak ragu tidak bimbang maknanya mereka dicelah karena mereka membuat ta'wil yang tidak tepat ta'wilnya ulama al-sunnah tidak menafikan ta'wil secara mutlak kalau menafikan ta'wil secara mutlak berarti tidak ada arti dari makna dari nas-nas Al-Quran berarti buat apa Al-Quran bukan ayat-ayat petunjuk bukan ayat-ayat hidayah yang dapat mengenalkan kita kepada Allah SWT kalau menafikan ta'wil ke mutlak jadi menafikan ta'wil bukanlah ta'wil secara mutlak kama taqaddam min anna lafad ta'wil nah sebenarnya dijelaskan bahwa lafad ta'wil itu yuradubi tafsir al-mubayyin limuradillah yuradubi tafsir yang maksud dari ta'wil itu adalah tafsir yang menjelaskan maksud Allah dengan lafad itu fadhalika la yu'abu bal yuhmad ini tidak dilarang bal ini adalah yang dipuji ya ini tidak disalahkan dan kadangkala maksud dari ta'wil itu adalah yang hakikat yang Allah rahasiakan ilmunya di sisinya tentang apa keifiyah sifat Allah bukan makna nas beda antara keifiyah dengan makna nas jadi sifat Allah itu ada dua makna sifah dengan keifiyah itu sifah kalau makna sifah mahkum kalau tidak dipahami makna sifah buat apa Allah beritahu kepada kita ya kan buat apa Allah berjelaskan kepada kita kalau tidak dipahami maknanya cuma yang kita tidak tahu apa keifiyah sifah itu Allah tidak jelaskan kepada kita kemudian fadhalika la yu'abu ilahu ada pun keifiyah sifat keifiyah hal-hal yang gaib kita tahu kecuali hanya Allah yang tahu kata beliau ini sudah kita jelaskan di tempat yang lain orang yang tidak mahaib masalah ini kata beliau pendapat-pendapatnya akan saling bertabrakan akan saling kontradiksi mislu ta'ifatin nah beliau contohkan saya sebenarnya ada ada sekelompok yang mengatakan inna ta'wila batilun ta'wil itu adalah batil katanya kemudian kemudian dia katakan wajib apa nas ini dipahami secara zahirnya zahirnya yang dimaksud apa orang-orang tadi orang yang mengharapkan ta'wil itu secara mutlak itu ya pertama adalah al-wakifah yang kedua musyabihat tadi jadi mereka tidak mau ta'wil mereka mengertikan kalau kita katakan kalau mereka memahami nasifat itu mengatakan ya apa adanya begitu tidak boleh ta'wil maka mereka mengatakan ijralab ala zahirihi orang-orang musyabihat menyerupakan oleh makhluk itu dia katakan ya zahirnya apa yang ada itu tapi dia memahami zahirnya yang ada pada makhluk ini musibahnya nah ini disitu kelirunya dan mereka mengingkari kalau di ta'wil maksud mereka ingat mengingkari orang-orang mu'atillah yang mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala tapi mereka keliru dalam mengatakan zahirnya ala zahiri dan menafikan ta'wil padahal bagaimana maksud ta'wil disitu ta'wil disitu maksud memindahkan maknanya tapi maksudnya ta'wilnya adalah makna yang sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mereka berhujat mengatakan tidak ada ta'wil tidak boleh dilubah keliru dengan zahirnya kemudian hujanya apa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah nah ini orang mu'atillah juga berhujat dengan ini tidak tahu lah ta'wil keceliru Allah orang mu'atillah begitu tidak ada tahu tidak maksudnya sudah mereka menafikan makna dari ayat-ayat sifat itu tidak ada tahu maknanya itu keceliru Allah subhanahu wa ta'ala seperti ketika menerjemahkan tentang ayat-ayat al-ahruf muqatta'ah huruf-huruf yang hija'iyah yang ada di awal-awal surat alif lamin nah mereka mengatakan hujah mereka tidak boleh ta'wil dan wajib dilakukan itu lafadnya secara zahir saja kemudian mereka berhujat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah tidaklah tahu ta'wil keceliru Allah wa ta'ala ala iptal ta'wil mereka berhujat dengan ayat ini untuk mengingkari ta'wil wa ha ta'na ta'na qudun minhun ha ta'na qudun minhum ini adalah pemahaman yang kontradiksi kenapa? karena ayat itu menetapkan ta'wil atau menetapikan ta'wil ha? ada ta'wilnya enggak? ada cuma yang tahu ta'wilnya sedangkan mereka tadi mengatakan tidak ada ta'wilnya jadi berhujat dengan air keliru mereka karena Allah katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah tidak ada yang tahu ta'wilnya berarti ta'wilnya ada tapi yang tahu hanya Allah kalau mereka tadi menetapikan s.a.w.t enggak ada ta'wilnya maka dikatakan s.a.w.t ini kontradiksi li'anah dil'ayah tak tadi karena ayat ini menuntut anna hulaka ta'wilan adanya ta'wil la ya'lamu illallah yang tidak tahu kecualihannya Allah sedangkan mereka mengingkari ta'wil secara mutlak wajah itu ghalati dimana sisi kelirunya faham ini sisi kekeliruannya bahwa sungguh ta'wil yang Allah rahasiakan ilmunya yaitu hakikat yang tidak tahu kecualihannya Allah ada pun ta'wil yang dicelah madmum wal batil ta'wil yang dilengkari ta'wil yang dilarang oleh para ulama ta'wil yang dicelah oleh para ulama ada pun ta'wil yang dicelah ada yang salah bahwa ta'wil ahlul tahrif wal bidak yaitu ta'wil ta'wilnya orang-orang yang merubah-rubah makna dari nas tahrif wal bidak dan mendukung pendapat-pendapat ahlul bidak mereka yang menta'wil la'fad-la'fad itu ala ghairi ta'wilihi diluar maksud yang sebenarnya mereka mengaku telah memindahkan la'fad dari maknanya yang ditunjukkan secara zahir kepada makna yang tidak zahir kepada makna yang ditunjukkan kepada makna yang tidak ditunjukkan oleh la'fad tadi dengan dalil yang mengharuskan demikian kata mereka mereka merubah maknanya ke makna yang lain dengan alasan disana ada hal dalil yang mengharuskan demikian kemudian mereka mengaku lagi kemudian mereka mengaku lagi kalau kita ambil zahirnya dalil itu ya ini yang boleh katakan memindahkan la'fad dari dalilnya tadi itu di dalamnya juga terdapat mahzur hal yang di hati-hati hal yang ditakuti sama dengan makna yang dia tetapkan tadi kita katakan dia mengingkari makna istiwa padahal dia pindahkan makna ke istiwa makna yang ditakuti pada istiwa ada pada istiwa apa makna yang takut istiwa tadi menyerupakan Allah dari makhluk karena makhluk beristiwa makna pada istiwa juga sama makhluk juga istiwa mestinya juga sama artinya harus juga terjadi penyurupan Allah dengan makhluk kalau tidak berarti disini juga tidak nah ini boleh katakan yang dicemaskan pada sisi yang mereka nafikan itu terdapat kecemasan itu pada sisi yang mereka tetapkan itu maksudnya belum katakan lagi kemudian mereka memindahkan makna dari nas tadi kepada makna yang sebetulnya sama dengan makna-makna yang mereka nafikan yang mereka ingkari tadi contohnya tadi yang kita katakan mereka tak will mempunyai aliat dengan kudrat makhluk jubah kudrat ya kan mereka apapun maknanya akan tadi tasbih nah maka disebutkan mereka memindahkan makna-maknanya kepada makna yang mereka nafikan sendiri sama konsekuensinya sama sebetulnya maka samalah apa yang dia nafikan sama sebetulnya dengan apa yang dia tetapkan jika yang ditetapkan maknanya tadi mungkin sahih benar yang dinafikan juga sama jika dikatakan tadi istiwala tidak tasbih mestinya istiwak juga tidak tasbih gitu kemudian keingkanan manfi batilan jika yang dinafikan tadi batil dia nafikan istiwak kan gitu batilan memutani tidak boleh karena yang ditetapkan juga sama yaitu apa istiwala sama juga disitu juga ada sifat terjadi keserupaan Allah dengan makhluk mereka mereka yang menetapkan ta'wil secara mutlak kemudian berhujar dengan Allah tidak tahu ta'wil yang kecil Allah boleh jadi mereka telah menganggap bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat yang kita tidak ada seorang pun bisa memahaminya kelaziman berarti pendapat mereka berarti dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat tidak seorang pun tahu maknanya atau mengatakan tidak ada makna karena dia katakan tidak ada ta'wilnya berarti menafikan tafsirnya atau tidak bisa dipahami dari ayat-ayat tersebut pandangan ini ada penangan yang keliru kemudian juga kontra diksi jika kita tidak bisa memahami apa-apa dari nas tadi tidaklah boleh kita katakan tidaklah kita katakan dia punya ta'wil berbeda dengan zahir nas kan kita nak memahami apa-apa kata kalau kita menafikan kalau tidak tahu maknanya bagaimana tidak tahu sudah tapi tidak bisa dikatakan zahir dari murad bisa saya zahir murad bisa saya gair zahir murad kami itu kalau orang tidak tahu ini dia memberi hukum zahir gair murad di mana dia tahu zahir gair murad sedangkan dia tidak paham maknanya sama yang kita katakan tadi ada orang mengucapkan welcome dia tidak tahu artinya kemudian kamu tahu tidak artinya itu adalah tanda ucap selamat tidak benar itu dia mengingkari gitu padahal tidak tahu artinya bagaimana dia mengingkari maknanya kemudian jadi tidak pantas kita katakan dia punya ta'wil yang menyelesi zahir atau sesuai dengan zahir karena boleh jadi maknanya benar yang zahir itu yang makna yang tidak menyelesi zahir yang kita ketahui dari lafad tersebut maka kalau begitu kalau dia katakan tadi tidak ada ta'wilnya berarti tidak ada zahirnya bagaimana dia menafikan zahir gara murad zahir apa ini menafikan kalau dia menafikan makna zahir berarti dia tahu maknanya makna zahirnya padahal dia tidak menafikan tidak ada ta'wilnya ini bantan untuk orang mufawidah dan wakifah tadi maka dalilnya untuk makna yang tersebut ya menunjukkan berbeda dari zahir maka itu juga tidak bisa disebut ta'wil tidaklah boleh kita menafikan menunjukkan makna tertentu sedangkan kita tidak tahu seprediksi kita tidak tahu maknanya karena makna yang ditunjukkan oleh nas-nas tadi kita tidak tahu karena bila kita tidak tahu tentang tidak faham lafad dan makna yang dimaksud dari lafad tersebut tentu kita tidak lebih tidak tahu makna yang tidak ditunjukkan oleh lafad itu lebih utama lagi kalau kita tidak faham lafad dan juga tidak faham menunjukkan apa lafad tersebut tentu untuk mengetahui makna yang tidak ditunjukkannya lebih awlah kita tidak tahu nah maksudnya begini ketika orang-orang mufawidah mu'akifani mengatakan begini kita tidak tahu maknanya zahir gaira murad tadi sudah kita jelaskan ini kontradiksi kamu tidak tahu maknanya lalu kamu mengatakan makna zahir kalau itu saja kita tidak tahu maknanya tidak punya apa lagi untuk men ta'wil lebih tidak tahu lagi kita kita tidak tahu murad nya kemudian padahal sebetulnya makna yang maksud lebih dekat daripada makna yang tidak ditunjukkan oleh lafad itu lebih dekat ya kat katakan istiwa itu lebih dekat daripada makna istiwa karena maknanya begitu ini kita napikan dan kita pilih makna yang lain padahal makna ini lebih berhak untuk kita pakai itu maksudnya kemudian tapi tapi bila lapad itu tidak menunjukkan memberikan makna apa-apa kepada kita tentu kita tidak akan paham dari mana apapun dari nas itu tentu tidak akan bisa kita prediksi makna yang dimaksud dari lapad tersebut dan apalagi untuk memberikan makna yang diluar ditunjukkan dari lapad itu dan ini sebetulnya ikhwan bantan bagi orang yang sekarang lebih terkenal dengan menggunakan istilah tekstual dan kontekstual ya sekarang ada semacam pola pengkajian mereka mengatakan kalau orang-orang mengatakan memahaminas apa adanya itu dikatakan tekstual apa yang dimaksud tekstual ini tekstual memahaminya begini contohnya sabda Rasulullah SAW mengimbulkan atau berman Allah semuanya walakul walatakul lahum uffin walatan harhumah jangan engkau katakan oh kepada orang kamu dia mungkin hardi kalau nasnya itu kan dilarang mengatakan kata ah dan mengukul orang menghadi orang tua kalau orang mususi yang dohiri yang tekstual yang salah itu kalau dia pahami maknanya kan dilarang itu mengatakan ah mukul gak apa-apa ya kan ini baru namanya tekstual tapi kalau ditafsirkan memanya mamatek kontekstualnya apa disamping mengatakan kata ah walaupun kamu tidak berkata tapi hanya bersikap tidak baik sama orang tua sudah termasuk ini dilarang itu penjelasan tafsir namanya tapi tidak bisa dinapikan makna tekst yang asli tadi bahwa kata-kata ah begitu memang maksudnya cuman itu adalah kalimat yang mashur dikatakan kepada tuanya nah yang tekstualnya salah apa kalau dia katakan makna ayat ini hanya begitu saja kalau mencibir tidak termasuk kan tidak mengatakan ah nah ini keliru baru tekstualnya keliru jadi tidak bisa kita katakan nas itu hanya tekstual atau kontekstual saya tidak bisa karena kontekstual penjabaran dari nas ya maka kita katakan tidak boleh membuat orang tuamu susah memalukan orang tuamu jangan minum norkoban itu orang tuamu termasuk dilarang dalam ayat tadi itu kontekstual penjabaran pemainnya kata Rasulullah Salam cabang keimanan pada dunia itu adalah buang duri dari jalan buang batu masuk gak buang batu masuk gak termasuk semua yang mengganggu ini masuk disitu ini namanya apa konteks penjabaran tapi kalau dia pahami kan dilarang yang disuruh kan duri ya kan batu gak apa-apa buang air kotoran gak apa-apa ke jalan ya kan cuci motor cuci mobil buang ke jalan gak apa-apa yang dilarang itu duri itu namanya baru pemaham teksual yang keliru nah sekarang ini orang-orang liberal keliru memahami mana seperti ini mereka menuduh kalau orang-orang wahabi atau salafi yang mereka sebut mengatakan itu teksual-tekstual dimana kamu lihat penjelasan para ulama tanah hadis ayat-ayat Al-Quran dijabarkan dengan dua luas itu yang konteksual tapi makna asli ini gak bisa dinafikan peman katakan itu hanyalah dilarang mengganggu di jalan tapi duri-duri bukan maksudnya membuang duri benar kalau nampak duri gak mesti dibuang itu sudah keliru kalau itu tidak dimasukkan ke dalam tekstualnya tadi tekstualnya lebih utama masuk kemudian dijabarkan konteksualnya jadi tidak bisa dipisahkan antara tekstual yang konteksual karena teks itu adalah membawa pesan yang dijabarkan menjadi konteksual nah yang kelirunya mereka itu adalah membuang tekstnya kemudian dijabarkan semau-maunya yang sama sekali berpisah dari tekstnya ini yang gak benar ini ta'wil yang keliru ya maka sekarang ini ta'wil itu dalam bahasa ilmiahnya orang liberal itu adalah konteksual biar teman-teman tahu nah kita gak jelaskan apa yang gak maksud konteksual dan apa yang maksud tekstual konteksual gak bisa lari dari asli maknanya harus ada panduannya bisa antum ini dimana kalau dia terpisah membuat sebuah ketentuan tertentu nah jadi mengatakan begini mereka mengingkari bahwanya sebetulnya pesan daripada perintah Allah memotong tangan pencuri itu bukan sebetulnya memotong tangan pencuri itu yang konteksual yang mereka pahami hakikannya adalah memberikan apa namanya hukuman saja tidak mesti dipotong tangannya katanya nah itu konteksual yang mereka pahami padahal mesti itu masuk tapi tidak menapikan penjabaran yang lain kalau pencuriannya tidak sampai pada syarat untuk dipotong tangannya atau tidak syarat-syarat ya itu bukan berarti tidak ada hukuman bagi pencuri kan gitu maksudnya nah ini Haruf antum jeli sekarang banyak mereka mengatakan hal-hal seperti ini mengistilahkan seperti itu tapi mereka kacau memahami konteksual lari dari teks sama sekali mereka mengengkarkan oh hukuman pencantangan itu tidak berlaku sekarang lagi itu hanya untuk di zaman Rasulullah s.a.w. saja tidak layak di zaman sekarang manusia sudah maju dan lain macam dengan berbagai argumentasi cuman artinya itu hanyalah sebagai pesannya adalah itu setiap negara bahak menentukan sesuai dengan ada istiadat itu mereka pentafsirkan ini konteksual mereka inginkan ini takwil yang jauh menyimpang dari makna teks sebetulnya pembahas-pembahas ini dibahas oleh ulama kita cuman bahasa memindahkan ke dalam bahasa ilminyanya kontemporer kita perlu mengerti apa ini maksud sebetulnya istilah-istilah itu sekarang mereka halus dengan konteksual dan artinya takwil yang sangat jauh dari hakikat yang sebenarnya tapi bukan berarti bahwa kita itu menonton pemain nususi seperti madab zahiri pemain mengatakan saya kan tidak mengatakan jadi boleh memukul menendang bukan begitu maksudnya ya kan ini yang perlu jelaskan disini maka tidaklah boleh dikatakan tidak bisa dikatakan lafad ini harus ditakwil kenapa? karena dia tak tahu zahirnya murad tidak tahu dia bagaimana dia katakan tidak boleh ditakwil bi manahu masruupun ahtimal rajih maksudnya yang tahu itu apa? masruupun anil ihtimal rajih yaitu dipalingkan maknanya makna yang rajih kepada makna yang marjuh makna yang tidak rajih makna yang kuat kepada makna yang tidak kuat apalagi dikatakan apalagi sampai dikatakan tidaklah tahu ta'wil kecuali Allah kecuali yang maksud dengan ta'wil yang tidak ketika Allah itu adalah ta'wil yang membeda dengan zahir yang sesuai dengan makhluk dikatakan apa namanya ketika dikatakan zahir garu murad jika ini maksud zahir dari sifat itu adalah zahir yang ada pada makhluk maka berarti perlu dita'wil lalu dita'wil maksudnya ta'wilnya apa? ya dikatakan sifat yang sesuai dengan sifat Allah s.w.t jadi penapian ta'wil zahir garu zahir itu ditanya dulu maksud kamu yang zahir itu apa? jadi kita tidak katakan jangan dita'wil tidak ada ta'wil atau harus dita'wil kita harus tanya dulu maksud kamu dita'wil itu apa? yang zahirnya apa bagi kamu? oh zahirnya adalah kalau sifat istiwa ini sifat makhluk maka perlu dita'wil lalu bagaimana ta'wilnya? ta'wilnya adalah istiwalah keliru kamu ta'wilnya adalah Allah memiliki istiwa tidak seperti istiwa makhluk selesai ta'wilnya begitu kenapa? kalau kamu ta'wilkan istiwalah juga sama konsekusi istiwalah tadi karena makhluk juga istiwalah maka ta'wil yang benar adalah sifat Allah itu zahir gaira murad dari sisi gaira murad dari sisi lain zahir yang murad apa? maknanya lapatnya ya gitu tapi gaira muradnya apa? jangan sampai muradnya dengan sifat yang ada pada makhluk maka ta'wilnya disebut apa? sifatnya adalah sesuai dengan kesempurnaan Allah SWT dan kemuliaan Allah SWT nah ini yang boleh dikatakan tadi kecuali yang dimaksud tidak ada ta'wilnya kecuali Allah yang dimaksud ta'wil itu yang yang terdapat pada makhluk jadi kalau dia maksud dalam zahir nasifat itu dan sifat yang ada pada makhluk maka tidak diragukan kalau ini mesti harus ditak ta'wil kalau budak yakun lalu ta'wil yukhalifu zahir karena dia memahami zahir apa? sifat makhluk dia memahami makna zahir katanya nasifat itu dalam zahir sifat yang ada pada makhluk maka kalau itu makna zahir menurut dia maka berarti perlu ta'wil perlu ta'wil apa ta'wilnya? yukhalifu zahir zahir yang menurut dia tadi tapi kan al-sunnah kenapa tidak ditakwil karena zahirnya dia sudah benar tafsir sudah benar yaitu mengatakan sifat Allah sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah SWT tidak serupan sifat makhluk selesai cerita tapi bila mereka mengatakan ini banyak diskusi-diskusi dia dan itu keistimewaan below selalu mengupas tentang syubat-syubahatnya huja-huja mereka jika dia katakan dia tidak punya ta'wil yang menyelisi zahir atau dia katakan atau dia katakan ini harus dipahami dengan makna yang zahir terdapat daripada lapat tersebut berarti mereka juga kontradiksi apa maksudnya jika dia katakan atau dijalankan sesuai dengan zahirnya saja mereka itu akan terdapat kontradiksi kenapa? jika mereka masuk dengan zahir itu makna disini dan disana juga makna dengan makna yang sama tanpa ada penjelasan maka ini menjadi membingungkan membingungkan talbisan itu membingungkan jika dimaksud oleh dia zahir itu mujarat lafat saja tidak ada makna dipahami mujarat lafat saja tidak ada maknanya yaitu yang zahir tidak ada maknanya terdapat atau dijalankan sesuai dengan lapatnya saja tidak ada maknanya kemudian yang tidak paham maka disini pengingkarannya terhadap ta'wil atau pada antara ta'wil tadi kontradiksi kenapa bisa kontradiksi? karena dia katakan tadi dijalannya zahir saja tapi tidak punya makna zahir tadi kamu mengingkari ta'wil atau menetapkannya kontradiksi kalau kamu menafikan ta'wil kenapa menetapkan ta'wil? padahal nas itu tidak punya makna kalau mereka menetapkan ta'wil apa ta'wilnya? kadang kamu tidak paham dari nas itu makna apa-apa kok mereka katakan ada ta'wilnya? kemudian ta'wilnya tidak tahu kecuna Allah ini yang beliau jelaskan makanya tadi anak jelaskan antum di mukaddimah karena perkataan beliau ini banyak menggunakan isyarat-isyarat jadi kalau tidak terbiasa membaca agak membingungkan maka dari awal anak sudah berikan pemahaman kesimpulan keadaan itu karena orang yang menetapkan ta'wil adanya ta'wil atau tidaknya sungguh dia tidak paham dari lafad itu ada makna pemain yang katakan eh ini zahir gairi murad dan ada ta'wilnya secara tidak langsung dia sudah paham bahwa nas itu punya makna zahir yang harus di ta'wil tapi kalau dia katakan tidak ada maknanya bagaimana dia menafikan dan mengatakan ada ta'wilnya kenapa dia katakan ada ta'wil tadi dia katakan tidak ada ta'wil apa ta'wil yang tahu hanya Allah padahal dia katakan nas ini tidak punya makna dengan pembagian ini kata belau jelaslah betapa banyaknya manusia yang mengalami kebingungan kontradiksi dari orang-orang menafikan sifat mengingkari sifat Allah SWT atau yang menetapkan sifat Allah SWT dalam bab ini baik dari musyabihah tadi yang mengatakan turju ala zahir la'yajuzhu ta'wil atau orang wakifah mengatakan turju ala zahir zahir gaira murad itu kedua-duanya mereka keliru dalam makna kan tak ta'wil tadi kalau mereka mengatakan tadi orang musyabihah mengatakan tidak boleh di ta'wil tapi dia tetapkan maknanya makna yang ada pada maknanya mestinya harus di ta'wil kalau di ta'wil berarti dia menyumpahkan Allah dengan makhluk terus apa ta'wilnya apakah ta'wil murah alu kalam atau ta'wil murah alu sunawal jama'ah ta'wil murah alu kalam istiwa di lukar menjadi istawlah kalau murah alu sunawal jangan takwilnya bukan ta'wil yang zahir yang ada ditetapkan oleh musyabihah tapi adalah istiwa Allah yaliku bijalalihi ini untuk mendekati pahamah ini ya agak berat ya kemudian orang wakifah mengatakan tidak ada ta'wil yang kecil orang musyabihah menetapkan ta'wil juga tadi kan tapi dia menetapkan makna zahir menetapkan ta'wil dan menetapkan makna zahir seperti Allah keliru menetapkan ta'wil disitu karena ini maknakan zahirnya keliru makanya menetapkan ta'wil ini keliru kenapa zahirnya disupakan oleh makhluk nah kalau sebagai makhluk harus di ta'wil dong karena Allah tidak seperti makhluk maka di nafikan ta'wil disini keliru dia sedangkan al-wakifah apa menetapkan ta'wil dimana kelirunya dia dia mengatakan nas itu tidak punya makna lu gimana menetapkan ta'wil sedangkan tidak tahu maknanya kan orang baru tahu dulu baru zahir dari murad itu ringkasan dari dua pembahasan sebetulnya ini bantahan bagi dua madhab tadi yaitu madhab al-musyabihah dan wakifah walaupun beliau tidak menyebutkan ya itu makolahnya yang beliau sebutkan ini makolahnya untuk bantahan dua firqah tadi dimikian allahu ala mishawab fadhal adhan allahu ala 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 Ashaidu an la ilaha illallah Ashaidu an la ilaha illallah Ashaidu an Muhammad Rasulullah 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 Al-Fatihah 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 tidak koidah berikutnya nanti itu akan dibahas tentang tasbih apakah tasbih itu dinafikan secara mutlak atau tidak karena kalau tasbih dinafikan secara mutlak itu jatuh kepada muatilah mengingkari sifat Allah sama sekali karena memang ada tasyabuh disitu dan ada jadi ada yang menyerupai ada yang tidak ini yang kita bahas kemarin dalam kalimat mutawati'ah kalimat mutawati'ah itu adalah apa? lafadnya sama, maknanya sama cuman kadar kualitas makna berbeda contohnya apa? nurus syamsi wa nurus sirod cahaya lampu dengan cahaya sama-sama cahaya enggak? tapi kuat-kuatan kualitas cahaya berbeda nah itu, jadi ada samanya samanya dari mana? dari sisi nama sama-sama cahaya maknanya sama juga, aslul maknanya sama itu penerangan tapi penerangan kualitas matahari berbeda dan kualitas ini perbedaannya makanya selesai menyebutkan tidak ada di dunia ini sesuatu pun kecuali ada serupanya ada perbedaan tidak ada yang mirip persis tidak ada yang beda sama sekali 100% enggak ada pasti ada miripnya ada miripnya ada bedanya semua di dunia ini kita belum akal syaih paling kurang samanya apa? pil wujud sama-sama ada gitu pemanya? Allah ada enggak? makhluk? apakah anda mengatakan oh saya enggak mau mengatakan Allah ada kenapa? makhluk juga ada nanti menyuparkan Allah dengan makhluk faham antum? tapi kalau dikatakan sama-sama ada tapi ke adanya makhluk tidak seperti adanya Allah ada makhluk diciptakan Allah faham? nanti yang akan dibahas kalau tadi makna ta'wil antus paham tadi ta'wil itu bukan dinafikan secara mutlak tapi mana makna ta'wil yang diingkari para ulama al-sunnah al-jamaah antus juga tahu ya yaitu ta'wil yang tidak tepat menta'wilkan ayat tadi itu yang diingkari para ulama bukan berarti ayat itu tidak ada tak? ta'wilnya sama sekali sekali game-game pula tasbih mana tasbih yang diingkari oleh al-sunnah mana tasbih yang diingkari oleh orang mu'ad matilah beda itu tasbih yang diingkari orang al-sunnah adalah keserupan Allah dengan makhluk dari sisi apa? kesempurnaan makna sifat tapi kalau umpamanya Allah mendengar makhluk mendengar sama-sama nama sifatnya al-basar juga fungsi secara umum makna secara dasar makna dasarnya kata-kata melihat itu sama yaitu idroqil maririyat dapat melihat apa yang dipandang kan gitu tetapi apakah sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk? tidak ini bedanya jadi ada sisi samanya ada sisi bedanya nah ini yang keliru kata saya orang yang menyamakan yang berbeda dan membedakan yang sama masya Allah saya sentuhnya kalau antum baca ya beliau itu memberikan sebuah statement dari sebuah kesimpulan sangat butuh penjelasan yang panjang maka beliau katakan sumbat dari kekeliruan kesesatan memahami dalil adalah yang menyamakan yang beda membedakan yang sama itu dibuat contoh banyak itu dibuat contoh banyak mempunyai Allah istiwa makhluk istiwa lalu disamakan oleh orang muatilah akhirnya dinafikan sifat istiwa diputar ke istiwalah padahal tidak sama sebetulnya ada bedanya datang orang muatilah gampang-gampang sama disamakan padahal ada bedanya nah ini maka beliau katakan yang banyak keliru adalah menyamakan yang beda membedakan yang sama baik itu sedikit tentang keadaan yang ke-6 nanti akan beliau bahas tentang penafian tajbih apa yang dinafikan tajbih itu apa kalau dinafikan tajbih secara mutlak itu bisa mengingkari adanya Tuhan jadinya setidak ada dalam kata-kata zat Allah punya zat enggak punya zat makhluk punya zat iya berarti sama dong kan gitu jadinya lalu mengingkari Allah tidak ada zat jadinya mati mengingkari Allah jadi makanya apa maksud kata tajbih yang dinafikan oleh Al-Quran dan Sunnah bukan menafikan tajbih secara mutlak bukan pula apa apa namanya tadi menafikan tajbih secara mutlak ada samanya ada bedanya ada sama ada bedanya itu ringkasan tentang kaedah yang ke-6 insyaAllah kita coba lihat berpertanyaan sudah lama tidak dijawab ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bagaimana 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 balasan meminta tolong kepada orang lain Ustaz apakah boleh sering saya meminta tolong kepada orang lain taib Al-Aslu dasarnya boleh saja tapi sesuatu yang berlebihan itu adalah bicela ya dimaksud minta tolongnya apa kalau kita memang tidak mampu ya tidak mampu dan kita minta tolong boleh tetapi kalau meminta sesuatu listrik sar untuk memperbanyak memperkaya diri atau bersenang-senang contoh ampamanya pensilnya jatuh ya kemudian diminta tolong sama orang lain tolong ambilin itu mas mom gak mas mom karena dia mampu melakukan itu kecuali dia sakit jatuh pensilnya tolong minta tolong sama orang lain bisa maka disembuhkan oleh bagaimana tawakkelnya para sahabat sampai tongkat mereka saja kalau tongkat berarti kan butuh ketolongan tongkat itu mereka ngambil sendiri gak pernah minta tolong terbiasa minta tolong karena diantara kesempurnaan tawid seseorang dia lebih banyak bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dasarnya secara umum jika kita butuh boleh saja cuman tidak boleh apa menjadikan suatu kebiasaan dan menimbulkan kemalasan seseorang itu mestinya dilakukan dulu usaha dulu kalau dia tidak mampu baru minta tolong ini belum melakukan apa-apa sudah minta tolong nah ini menunjukkan itu sifat malas sifat malas dasarnya begitu tetapi itu dari segi meminta tapi menolong orang lain ketika dia butuh itu sangat dianjurkan Allah sebutkan dalam surat Allah akan selalu menolong seorang hamba selama seorang hamba dia suka menolong saudaranya ya kan jelas itu menolong orang lain tapi yang dibicarakan tadi adalah meminta meminta itu sudah menjadi kebiasaan maka itu akan menjadi suatu hal yang dicelah sifat yang dicelah min fadlikum untashralana ta'rifun minat tahrif wa ta'til ma'al misal likuli minhuma tahrif artiannya yang melencengkan ya al-mailu secara logawi tahrif itu ada dua tahrif al-labzi wa tahrif maknawi ya atau kedua-duanya tahrif-labzi berumanya wa kallamallaha musa taklimah padahal ayatnya yang benar apa wa kallamallahu musa taklimah ini kebiasaan orang yahud yuharifuna kalimat mawaduhihi mereka sudah suka meminda-minda merubah-rubah kalimat-kalimat Allah ketika Allah suruh katakan hit-tatun hit-tatun wa kulu hit-tatun mereka katakan hint-tatun mereka tambah nun itu tahrif labzi tahrif maknawi nah seperti mengatakan makna istawa dengan istaula ada pun taktil taktil ini ada tiga ya taktil al-rab an-an-an-an-an-khalqi ya Allah menafikan sifat rubbiya Allah subhanahu wa ta'ala taktil al-an-kamali menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala taktil al-Allah an-hukuqihi yaitu menafikan hak Allah yaitu berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada tuhaid rubbiya ada tuhaid asma' sifat ada tuhaid ulu uluhiyah taktil Allah an-hukuqihi yaitu memindahkan hak Allah ibadah dipindahkan oleh Allah itu taktil Allah taktil asma' Allah mengingkari nama-nama Allah ya Allah tidak istiwa Allah tidak berbicara Allah tidak melihat ini seperti pemahaman orang jahmiah menafikan semua orang muqtazila menafikan sifat menetapkan nama saja Allah sami Allah mendengar bila sam'in tapi tidak dengan pendengaran katanya Allah basirun Allah melihat tapi tidak dengan penglihatan itu pendapatnya orang muqtazila orang asyairah menetapkan orang kulabiyah menetapkan sifat-sifat zatiyah menapikan sifat ikhtiariyah apa zatiyah sifat-sifat yang terdapat dinisipakan kepada zat Allah wajah al-yad itu ditetapkan al-ulu sifat zatiyah tapi sifat fi'liyah sifat yang bergantung dengan masyiatillah jika Allah kehendaki Allah lakukan juga tidak tidak contoh apa Allah Allah merahmatinya siapa yang dia kendakinya itu sifat ikhtiariyah istiwa itu sifat ikhtiariyah al-gadab sifat ikhtiariyah nah itu diingkari orang-orang kulabiyah ada pun orang asyairah hanya menetapkan tujuh sifat saja selain itu mereka tahu semua nah itu namanya kelompok taktil jadi taktil itu darajat juga berbeda-beda tingkatnya apakah benar bahwa salafi tidak mempunyai sanat keilmuan yang sampai kepada Rasulullah karena Anda sering mendengar pertanyaan ini dari pembenci-benci salafi mereka punya sanat mereka punya sanat mereka punya sanat coba periksa sanat jangan-jangan sanatnya bodong juga apa yang dimaksud harus bersanat selama ini yang harus diwakilkan dengan sanat itu apa hadis dan juga bukan setiap ada sanat sudah benar karena sanat itu ada juga sanat yang da'if ya apa yang dimaksud sanat kalau Al-Quran hadis punya sanat semua antung baca Suwil Bukhari itu kitabnya orang salafi ya kan punya sanat semua terus kalau ngaku dia punya sanat ke Bukhari taib benar sanat kamu sampai Bukhari dan siapa rawi-rawinya jangan-jangan sanat kamu Bukhari itu da'if berarti kamu membuang semua hadis Bukhari karena sanat Bukhari sudah da'if apa ini namanya orang-orang yang mencoba membuat semacam apa namanya mengelabui masyarakat bahwa beragama itu harus dengan belajar iya kita punya belajar punya sanat jelas sanatnya ya guru-guru kita berjumpa dengan pada Rasulullah sahabat gurunya guru kita guru lagi guru berjumpa dengan tabi'im diriwayatkan semua sampai ke Rasulullah kalau hadis-hadis sampai semua jelas ada sanatnya ya tapi kalau orang-orang yang ngaku-ngaku sanat kebanyakan sanatnya itu sanat-sanat yang bodong gitu apalagi kalau sudah dari zaman Rasulullah sampai sekarang sudah berapa orang sanatnya itu ya dan saya pernah nonton satu kosufi sampai mengaku bahwa surbannya saja punya sanat memang surban harus pakai sanat jangan-jangan sandalnya juga pakai sanat sanat ya kan apa untungnya surban mau pakai sanat surban pakai sanat hadis semua pakai sanat ini lebih fatal ya kan hadis dibawa hadis maudu ya kan amal-amaliyahnya gak berdasarkan hadis gak punya sanat itu jangan pentingkan surban punya sanat sehingga amaliyahnya tidak punya sanat gak benar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati